Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kompos adalah bahan pangan ini kayak kemarin ini bukan malam ya kemarin teman-teman yang bilang cukup anehnya malam-malam ini bukan malam ini pagi pagi sekali sini ini tadi kangkungnya ini sudah kangkung yang dari panen sekarang bayam nanti lanjut apa namanya timun di atas ya kompos adalah bahan pangan jadi kita menanam sayuran ini secara organik mengandalkan nutrisi yang ada di dalam tanah plus kompos kenapa kita sebut kompos adalah bahan pangan ya salah satu nutrisi yang diserap oleh tanaman ini asalnya adalah dari kompos kemudian kompos yang kita buat kompos yang kita buat juga asalnya dari bahan pangan yaitu sisa-sisa makanan kemudian daun-daun sisa sayur sisa buah dan kotoran hewan kotoran hewan juga berasal dari makanan rumput dari tanaman jadi itu semua adalah bahan pangan ini nyurung-sup nyurung-sup oke di pos dulu aja nanti lanjut di atas alhamdulillah kayak kemarin ada teman-teman yang nanya ini bayam apa sih gede-gede banget jadi subuh-subuh ini bayam ini tumbuh liar turun-temurun jadi kita tidak tahu ini jenis bayam apa turun-temurun ini banyak ya kita sekarang ketik yang di atas pos dulu jadi ini seperti ini contohnya ini kita menanam kangkung aduh dunyu kangkung di atap rumah menggunakan rice bed kemudian rice bed kita isi dengan media tanam jadi kita menggunakan media tanam campuran tanah kemudian sekam sekam lapuk kemudian kompos bahkan ini kebanyakan komposnya tanah dan sekam lapuknya dikit ini sudah bisa tumbuh seperti ini ya kemarin jadi yang menumbuhkan ya tetap bersalah Allah yang menumbuhkan menghidupkan membuat tinggi timun ini berbuah semuanya dari Allah jadi mengapa kita sebutkan bahwa kompos adalah bahan pangan ya ini seperti ini alasannya kita nanam menggunakan kompos jadi tidak pakai pupuk kimia sintetis tapi pupuknya adalah kompos makanya kita sebut kompos adalah bahan pangan kemudian kompos yang kita buat juga berasal dari bahan pangan yaitu sisa-sisa panen sayur kayak gini misalnya daun-daun yang udah tua kemudian rumput-rumput kemudian kotoran hewan sisa-sisa makanan dari dapur kita gunakan untuk bahan membuat kompos kemudian nanti setelah jadi kompos melalui proses yang sebenarnya tidak begitu rumit dan gampang cuma butuh waktu yang lama setelah jadi kompos kita aplikasikan ke tanah ke tanaman seperti itu makanya kita sebutkan bahwa kompos adalah bahan pangan bahan ya bahan itu adalah material material untuk membuat makanan materialnya bos kemarin kemarin kita dapat 8 kilo ini dapat berapa lagi ini masih gelap tidak kelihatan bos dulu ya sebenarnya ini merupakan suatu sistem recycling perputaran makanan jadi kompos kompos jadi makanan itu itu sudah dapat banyak kompos yang kita buat itu hasilnya dari makanan yang berupa tanaman maupun ewan ternak sisa-sisanya otomatis tentunya sisa-sisanya bukan makanan yang layak dimakan jadi yang sudah tidak layak dimakan yang tidak layak dikonsumsi kita jadikan kompos nah kemudian nanti komposnya kita kembalikan lagi ke alam supaya menjadi nutrisi buat tanaman kemudian tanamannya kita manfaatkan untuk bahan pangan maupun bahan pakan ternak kemudian ternaknya kita manfaatkan untuk makan alhamdulillah ini jadi seperti itu perputaran makanan jadi kompos kompos jadi makanan ini yang kita masukkan ke dalam rice bed ini kompos yang asalnya dari ternak kemudian dari tanaman rumput-rumput sisa-sisa misalnya kayak gini daun-daun yang udah tua kayak gini baik kita melalui proses pengomposan yang ditumbuk diaduk kemudian dilembabkan maupun yang kita tebal langsung ke lahan atau yang kita tanam di tanah kayak gini ini semua nanti akan menjadi atau terdekomposisi atau terurai secara alami lagi jadi semua prosesnya itu proses alami makanan kita dapatkan dari alam kemudian sisa-sisa makanan kita masukkan lagi ke alam nanti diproses oleh alam itu sendiri menjadi kompos namanya kompos itu memiliki kandungan yang bagus untuk menyuburkan tanah kemudian kita menanam di tanah ditumbuhkan oleh Gus Daloh nanti setelah tumbuh sampai produksi produksinya kita ambil lagi tanamannya bisa hidup ambil makanan dari tanah yang tadi kita masukkan kompos ke dalamnya jadi seperti itu muter-muter terus jadi teman-teman gak usah bingung kalau memang mau menanam secara organik ya gampang saja sih ini kita punya kayak gini rumput-rumput liar masukkan aja ke dalam tanah udah selesai nanti biarkan alam ini yang bekerja biarkan alam ini yang memprosesnya jadi gak usah repot-repot bikin kompos udah kita masukkan aja kayak gini udah nanti diuruk diuruk gini udah nantikan dia akan apa namanya terkomposkan terkomposisi terurai oleh apa yang ada di dalam tanah ini tanah walaupun tidak bisa kita lihat di dalamnya itu sebenarnya ada berjuta-juta makhluk hidup yang kasat mata yang tidak bisa kita lihat mikroskop atau mikroorganisme yang dia itu sangat berjasa untuk mengurai seperti bahan-bahan organik seperti tadi yang kita masukkan ke dalam tanah menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman itu seperti itu makanya kita jangan sebelekan kehidupan yang di dalam tanah kehidupan yang di bawah kita jangan disipelekan kehidupan yang di bawah kita karena mereka sangat membantu meskipun kita tidak tahu prosesnya kita tidak melihat tapi mereka sangat-sangat berjasa untuk mengurai semua bahan organik yang ada di alam ini bahan organik yang berasal dari tanaman maupun dari hewan itu terurai berkat kerja mereka mikroorganisme yang berupa mikroba bakteri ada jamur juga jadi mereka bahu-membau karena jumlah mereka itu miliaran akhirnya bahan-bahan yang banyak ini semuanya terurai walaupun butuh waktu yang lama tapi atas bantuan mereka akhirnya menjadi kompos dan diserap oleh tanaman akhirnya tanaman kita juga yang menyerapnya seperti itu jadi kompos adalah bahan pangan bahan pangan adalah kompos terima kasih dan nonton semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati